Intro Saudara-saudara pada kesempatan ini kita akan merenungkan Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang ke-2 bagi kita semua Demikian bunyi firman Tuhan Demikianlah Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Saudara ada dua kata yang perlu kita garis bawahi Yang perlu kita renungkan dari kedua ayat firman Tuhan ini Yaitu dalam Kristus Ada apa dalam Kristus? Dalam Kristus ada sukacita yang sejati Dalam Kristus ada damai sejahtera yang sejati Dalam Kristus ada hidup yang berkelimpahan Dalam Kristus ada pengenalan akan Allah Dalam Kristus ada kemerdekaan yang sejati Kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut Oleh sebab itu Sebagai orang-orang yang sudah mengalami hidup yang dimerdekakan Dalam Kristus Kita semua terpanggil untuk menghidupi kemerdekaan dalam Kristus Dengan benar dan bertanggung jawab Bagaimana caranya? Firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita Yaitu dengan cara hidup menurut roh Atau hidup menurut pimpinan roh Yaitu hidup dengan memikirkan hal-hal yang dari roh Tidak lagi hidup dengan memikirkan hal-hal yang dari daging Tetapi hal-hal yang dari roh Itulah hidup yang berkenan kepada Allah Hidup yang memuliakan Allah Biarlah kiranya dunia mengenal kita Sebagai anak-anak Allah Yaitu orang-orang yang hidup menurut pimpinan roh kudus Allah Biarlah dunia juga mengenal Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dalam Kristus Yesus Anak-anak yang memiliki Yang mewarisi Janji-janji Allah Dalam Kristus Yesus Yaitu hidup yang berkelimpahan Hidup kekal bersama dengan Tuhan Di dalam kerajaan sorga Saudara saling mengingatkan Saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Raja segala bangsa Yang bahagia kuasa Murya namaku Saling mengatakan besar dan ajaib Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!